Hai apa kabar so I am back for good aku kangen parah-parah-parah-parah sama kalian Maaf banget intronya kayak agak lebay tapi aku legit kayak kangen banget soalnya beberapa lama ini aku kayak jarang ngapet video kan Dan salah satu alasannya adalah waktu itu kulit aku sempet lagi parah banget dan itu aku udah bener-bener gimana ya Sampai aku tuh aku bakal kasih cuplikan disini fotonya mungkin aku sampai kayak mau pakai makeup pun tuh udah udah nggak bisa gitu loh Karena boro-boro tutorial makeup karena pakai makeup sehari-hari aja tuh aku udah nggak tega megang muka Aku udah mau nangis rasanya tiap ngaca karena it doesn't get better at all so ya tapi Alhamdulillah sekarang udah tinggal bekas-bekasnya aja Dan kalau kamu mau nanya gimana ngilanginnya aku at the end of the day aku akhirnya ke dokter kulit I have tried Mario Badescu, I have tried apa namanya T3 or anything tapi kayaknya kulit aku udah nggak mempan lagi gitu loh Mario Badescu aku belakangan beli dua, aku beli si yang drying lotionnya sama si, what is it called? Buffering lotionnya tapi sampai aku gojek, ngerti ya sih ini pesen Tokopedia terus gojek gitu loh Tapi it doesn't work, malah kayak pada keluar gitu aku nggak ngerti gimana mungkin emang waktu itu jerat aku udah parah banget I end up ke dokter kulit Kalau mau tau aku waktu itu ke Sinopathy Skin Center, this is not indoors or anything Pokoknya pas itu dan jerat aku disuntik karena emang udah parah banget Jadi dikeluarin dan diobatin dan pakai krim dari mereka dulu Dan akhirnya Alhamdulillah sekarang meredah, but I will not get too much to that karena itu hal lain Intinya gitu sih, jadi kayak mungkin tips aku adalah kalau misalnya udah stress banget mau gimana ya udah ke dokter aja Karena kadang-kadang kita suka takut ketergantungan-ketergantungan apa Tapi daripada kita muter-muter nyari yang bener-bener pas, trial and error, kayak kasian juga kulitnya Karena saat itu gini loh, aku nggak akan ke dokter kalau misalnya kulit aku baik Tapi waktu itu kulit aku tuh makin parah bener-bener Perhari aku selfie terus kan, karena aku se insecure itu aku udah tiap ngaca mau nangis banget Karena itu bener-bener segini ya, kalian lihat sendiri kan bekasnya banyak Segini, terus kayak makin parah-makin parah jadi yaudah Aku serahkan saja kepada ahlinya dari Alhamdulillah Sekarang udah super mendingan, udah pernah mati, tinggal bekasnya aja Gitu, 2 menit aja tuh gue ngomong barusan Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini aku bikin makeup tutorial yang mana ada juga review foundationnya sih mungkin Karena aku udah pake ini cukup lama Dan aku waktu itu udah unboxing di insta, sorry, dan kayak aku mau review gitu Jadi yaudah, sekalian aku review aja And yeah, let's get started Oke, so first things first adalah moisturize Aku mau pake Clinique Moisture Surge This is still my tippet, udah mau abis Jadi ini kalo buat nge-prime buat makeup bagus buat parah Kalo mau tau reviewnya ada di video aku yang ini Di atas sini You will always need moisturizer Karena gini deh, separah parahnya ga pake primer Kalo udah pake moisturizer tuh kan kayak muka udah ada lembab-lembabnya gitu ya Jadi makeupnya tuh tau mau nempel kemana Kalo ga dia ntar kayak yaudah licin aja gitu Cepet ilang ya makeupnya You see my face, instant glow, parah Ini moisturizer gue cinta banget Terus setelah pake ini, aku biasanya pake semprotan Studio Tropic Aku biasanya pake yang pink, yang flawless Tapi aku lagi mau pake yang normal to oily skin Emang kalo aku pake yang ini tuh rasanya kayak less glowy daripada yang This one Dan aku udah liat di Instagram banyak banget yang keracunan itu Dan emang bagus banget sih sejujur-jujurnya Jadi ya sudah Nih ya Udah makin lengket tuh muka Pokoknya kalo mau pake makeup mukanya makin lengket makin cakep Terus aku mau pake ini, mau cobain sih lebih tepatnya Next way we glow Kalo disini sih dia itu strobing cream Alone or under makeup For a fresh and dewy glow and all day hydration Jadi dia bukan cuman glow tapi ada hydrationnya We'll see, we'll see Ini teksturnya agak-agak lengket gitu sih sejujurnya Kalo misalnya kita bandingin sama BK ya BK yang backlight priming filter Itu kan kayak lotion banget Kalo itu tuh agak-agak It's a bit sticky But Aku gak komplain sih Karena kalo buat under makeup kan again Semakin lengket semakin baik Oke sekarang aku udah Semayang agak-agak basah-basah Keringetan lepek gitu Nah aku mau pake primer lagi Ini buat yang menghaluskan tekstur Jadi kalo misalnya pake glowing gini doang Takutnya masih kata pori-porinya Jadi aku pake ini my favorite banget Ini bagus banget loh guys Sumpah Adios dong guys Kenapa ini gak dihub sama orang Aku pakenya di T-zone aja Karena disitulah pori-pori itu super duper besar Sekarang muka aku berasa lembut Belembab banget Jadi aku mau tunggu sebentar Kayak at least 5 menit Supaya dia udah agak-agak Nyerap dan gak terlalu licin And I will be right back Oke Sekarang masuk ke foundation Yang sudah ditunggu-tunggu Skin Longwear Weightless Foundation Kayak gini Aku pake warnanya itu Satu Warm Ivory Aku tuh awalnya kan mau beli si Bobby Brown yang Jaman dulu kan tuh Yang botolnya mirip yang gini juga Tapi terus Keluarlah yang ini Dan tulisannya weightless ya Gue gitu kan Mahzab apa Make up Ringan ya Ya gak bisa lah dikasih kayak gitu Langsung aja udah Yaudah ini aja gitu Dan kebetulan juga warnanya adanya yang gini Jadi yaudah deh Aku pakenya bisa kayak gini aja nih Tuh aku tetau-tetau dulu Jari Ini aku udah pake 2 pump ya Dia tuh sejujurnya agak Ini sih Coverage-nya gak setinggi yang aku expect Tapi kalo misalnya Kamu mukanya emang lagi gak banyak noda Lagi gak banyak kemerahan Kayak aku gini Pasti sih suka-suka aja Gitu sih Ini aku Sponge-nya itu Udah aku basahin Dan aku udah keringin banget Bahkan ini udah mengarah ke kering Karena supaya dia Coverage-nya lebih tinggi ya Ini adalah Dua pump Tapi satu layer Udah dipakein Ini yang belum Ini emang ngejual lebih banyak Jerawatnya Jadi aku mau pake juga Dengan jumlah yang sama di sebelah sini ya Kemudian sedikit Mungkin supaya kamu lebih keliatan Gimana sih dia nutupin jerawat Dan kenapa sih Chiara pake Sponge gitu Karena Aku udah pernah cobain pake brush Tapi aku gak suka Jadi Aku simply pake sponge aja Karena ya aku bakal pake kayak gitu Gitu loh Dan ini bukan first impression Jadi aku reviewnya sesuai dengan Pengalaman penggunaan aku ya Kalo di kamera emang keliatannya kayak agak lebih Kayak putih gitu Cuman Nanti kalo udah dipakein Apa namanya bronzer Gitu-gitu Itu udah Masuk banget kok warnanya Ini Dan aku perhatiin Dia gak oxidize Kori aku pribadi Jadi warnanya Stay kayak gitu-gitu aja Sampai akhir hari Jiayilah Ini Dua pump Berarti empat pump Berarti empat pump ya Empat pump kecil sih Tapi empat pump kecil Di seluruh muka Ini satu layer doang Kalian liat Bekas jerawatnya masih banyak banget ya kan Tapi dia udah Ngeratain warna kulit Dan itu Super excellent banget Cara yang ngeratainnya Nah Terus kalo misalnya kamu Baru apply gini nih Itu rasanya gimana sih gitu kan Itu sejujurnya agak lengket Di muka Jadi harus banget di set Ini bukan yang kayak velvet Atau matte finish No It feels sticky Aku akan Pake concealer Nah Kalo aku pribadi Itu nutupin jerawat Pake Tarte Shape Tape Sama The Same Udah Gak paham lagi Aku Shape Tape pake light scent Dan The Same nya pake 1,5 Kalo pake The Same doang Itu dia Terlalu gelap Dan agak oxidize Di aku Jadi aku harus campur Dan aku pake ini Sedikit banget Si Tarte Shape Tape Cuman secuil gini Terus aku campurin deh Sama The Same nya Juga secuil Oke Brush Untuk Nutupin jerawat Terbaik banget Adalah ini Ini adalah Lamica Flat Top Shading Brush Liat ya tuh Bagus banget Jadi dia kayak Kabuki Tapi kecil banget Gitu Jadi Liat aja sendiri deh Ya aku Deketin Supaya kalian bisa liat Liat ga? Kayak langsung Apa? Bagah jerawat apa? I don't have one Gitu Udah bener cakep dah Udah Dan aku sih Maksud aku gini loh Si Shape Tape ini emang Pricey ya Untuk ukuran concealer Tapi It's a good investment Karena dia Sedikit aja tuh Bisa buat banyak gitu Dan dia tuh Tahan lama Dan ga creasing Itu makanya penting Tapi jujur Dia agak drying sih Kalo bagi aku si Shape Tape ini Terus udah Kalo udah kayak gini Di Tap-tap pake si Spons Tapi kayak Chill aja gitu Bener-bener kayak Bener-bener cuan buat ngebaurin Bagian-bagian luarnya Yang kayak Bukas-bukas brushnya gitu Udah katungut aku parah banget ya Sekarang ya Sekarang udah nutup banget Dan muka aku udah super datar banget Kayak ga ada dimensinya Tapi gapapa Nah sekarang aku menutupin under eye circle aku dulu Aku mau pake ini LA This one So ini tuh Parah orange banget gitu Jadi aku udah kayak Tuing Tuing eh Gitu Terus udah deh Abis itu kita blend Nah aku sukanya blend pake brush Yang kayak gini Nah setelah itu aku pake si Shape tape lagi Buat under eye-nya Nah ini aku lebih pake cuman Disini aja Karena dia tuh Tebal banget guys Sumpah Bener-bener tebal bagi aku sih ya Tuh, tapi kalo misalnya aku pake dia doang Itu warnanya tuh Keterangan Dan jadi abu-abu Nah kenapa sih ga pake shade yang lebih dibawah ini Kiara? Nah kalo dibawah ini Dia terlalu kuning Jadi under eye-nya aku kayak ga terang gitu loh Emang hidup ini agak dilema gitu Terkadang Aku biasanya bawa ke atas sini juga Karena Sini aku tuh gelap Dan sekalian buat nge-prime Terus kali ini lagi pengen cobain trim blush-nya yang beda Yaitu aku pengen pake yang agak A-dash Glowing-glowing-nya gitu Ini dari rollover reaction sih Tuh ya Ini kayaknya cakep ya Ini aja deh Ini Penny Ini setelah aku yang kolaborasinya Rolover Jaman Bahala sama Kak Helua A.k.a The Lipstick Mafia A.k.a The Queen Cantik banget Cakep juga nih Ada sheen-sheen gini Biasanya kan aku kan kayak Yaudah yang Yang ada aja gitu kan Kayak matte-matte aja gitu Cream blush-nya Tapi Mulai juga nih Suka juga gue liatnya Asli nih Penny cantik banget Beginian Sekarang tuh kalo dandan menor tuh Kayak harus Pake cream blush dulu gitu Rasanya Karena kalo nggak berasa kayak blush-nya Cepet ilang Selanjutnya Adalah Kita set nih muka Dan Kali ini aku pake bedak fit nih Aku pake yang warnanya itu Nomor 10 Dia itu warnanya yellow undertone Dan super bright banget Jadi aku suka banget Karena Bikin Adalahis aku nanti kayak Terang gitu Jadi aku mau langsung aja Ini aku barusin aku Rapihin dulu Takut ada kerutan-kerutan Terus kita celup-celup Sudah deh Nah aku tuh udah pake ini cukup Sering nih akhir-akhir ini Dan aku bisa bilang bahwa This powder is so good Kayaknya aku setuju deh Kalo orang-orang bilang Ini dupe-nya Chanel Yang Universal Caudre Libre Apalah itu bacaannya Which is Holy Grail Powder Aku dari zaman bahala Which is Holy Grail Powdernya Most of Mua Di Indonesia Kenapa sih Kiara Kok lo bisa bilang ini dupe gitu kan Soalnya Hasil akhirnya tuh mirip banget Bener-bener Sesmooth itu Gak Gak keliatan bedakan banget Yang kayak Dempul gitu Gak tapi Yaudah Kayak Mulus aja mukanya Dan pas udah didiemin lama pun Dia kayak agak mirip itu Hasilnya kayak makin glowing Jadi Gak pecah gak gimana Tapi kayak Glow gitu Tapi emang yang ini Lebih glowing lagi Dibandingkan dengan yang Chanel Jadi Mungkin bisa dibilang Oil controlnya Lebih bagus Chanel dikit ya Tapi gak begitu jauh beda sih Maksudnya Untuk harga yang super-super jauh itu Ya ini aja lah Mendingan Udah ya Ini muka Cara ngeceknya gampang Kalo misalnya udah Apa belum gitu Yang lingkat deh Gitu aja sih kalo aku Oke Sekarang aku pake alis Dan aku bakal pake off camera Karena bosen banget Itu tuh mulu I'll be right there Oke So I'm finally done Dengan alisku Dan itu super perjuangan banget Karena alisku tuh beda kanan kiri Dan gak dicukur Jadinya Sekarang aku mau pake Eyeshadow base Which is concealer Basically Karena aku mau pake eyeshadow Ecedo Aku udah lama banget deh Gak mainan eyeshadow yang Gak bener-bener niat gitu Karena kayak Lately Aku tuh kerjaannya Ya udah Pake satu warna Yang glitter-glitter gitu Terus udah gitu kan So Aku kayak gini aja Aku apply Dan setelah pake Base gitu Jangan lupa juga di set Karena kalo gak di set Ya sama aja boong ya Nanti gak bisa ngeblend tuh Eyeshadownya Nah aku nge-setnya pake Bedak yang tadi aja Sama We're getting into the exciting part Yaitu Minuet Minuet Aku udah lama dapet ini Dan aku baru akhirnya mau cobain This is Minuet Ini adalah kolaborasinya Eh sorry Gak kolaborasi sih Ini kayak brandnya Vina sama Cella So congrats to Those gorgeous people Nih ini ada warna-warnanya Nah si Minuet Nah si Minuet ini Kalo aku baca Dari info cardnya Dia adalah 5 in 1 makeup palette Ada 1 blusher 1 contour 1 highlighter 1 bronzer And 4 eyeshadow So it's endless possibilities Cina Gitu So pertama aku pake blending brush Ini aku pake dari Karis Aku mau pake warna Yang Zoe dulu Sebagai transisinya gitu kali ya Oh Kayak gitu Kalian bisa sendiri ya Terus aku sebenernya lagi pengen Yang agak-agak warna-warna sih hari ini Jadi kayaknya kita mau langsung aja Hajar California Abis itu Pake brush line Supaya ga kotor So kalo liat Sedikit powdery Tapi ya ga masalah sih Sebenernya aku pribadi Karena Emang pasti eyeshadow yang pigmented itu Biasanya agak powdery Dan ini emang pigmented Aku pengen kayak Lada-lada Heboh eye makeupnya hari ini Dua warna So far so good Aku hari ini Kali ini mau pake warna yang Pixie Lucu banget warnanya Kayak burnt orange gitu Jadi aku mau Apply Di seluruh kelopaknya Kayak ada di bawah gitu Agak aku naikin sedikit Karena Supaya ga sih ilusi Bahwa mata aku itu Kayak bulet Kayak gitu ga sih Coba aja dulu ya Ini namanya Impromptu Promise you guys Ini bakal come together Abis ini Terus aku pengen Agak-agak cut crease kali ya Bisa dibilang Aku mau ambil lagi si concealernya Dan aku mau ambil di brush gini Brush yang flat gini Terus kita pake aja Kita bentuk gitu loh Jadi Jadi disininya Nah Kalo kamu bertanya-tanya kayak Kiara lo ngapain tadi pake tiga tumpuk warna? Eh Iya Kalo misalnya lo tutupin juga Jangan sedih Nih ya Kalo kalian liat Nih disini Ini kalo misalnya aku ga pake tiga warna Ini bakal ada cuma merah doang Tapi kalo disini kayak ada kuningnya sedikit gitu kan Ada dimensi-dimensinya gitu Jadi ada gunanya guys Serang aja Jangan sedih Aku pake bedaknya Terus aku pake Fluffy brush gini Aku mau apply ke mata Q Terus bagi yang kayak Kiara please dong soft makeup lagi gitu Tenang guys Aku lagi kangen aja sama makeup Jadi aku lagi pengen bikin yang mendok Tapi Pasti kok aku pasti bikin lagi yang soft-soft gitu So Nah sekarang Untuk di kayak Di antaranya itu kan Kayak kita butuh definisiin lagi dong Ya ga sih Nah itu pake ini nih brush yang Kecil dengan lepek ini Ini berguna banget sumpah Ini Aku apply deh Warna Si Mel Jadi kayak di antara keduanya Kita apply gitu ya Terus Ini tuh kayak biarin aja kosong gitu Nah aku mau pakein soalnya Warna highlightnya gitu Namanya Odie Kayaknya Kayaknya bagusnya dibasahin deh Aku ambil si ini Aku mau coba Sebelah sini And I'll be right back Oke I'm back Aku udah saya pake eyeshadownya Dan sekarang mau pake Eyeliner Ini pake Maybelline Hyper Sharp Nah tuh Karena udah wing gini Jadi aku mau sekalian bikin wing aja Peelah Tengah 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 Sekarang kita mau pake maskara So aku pake disini lagi ada Magnum Big Shot Nah terus aku tadi udah contour pake si warna Zoe ini Dan to be honest bagus sih contournya karena Tuh, pigmented gitu loh Dan somehow warnanya itu gak terlalu abu-abu yang kayak bikin keliatan aneh gitu Gak, maksudnya azin kotor ya Gak keliatnya aku banyak banget contournya karena Supaya gak keliatan double chin Terus aku mau nge-bronze Nah aku mau pake si ini California, ini warnanya warm gitu Terus udah sih gitu-gitu doang sih ya So far intinya ini palette bagus sih Nah sekarang mau contour idung Pake si Zoe Nah terus aku yaudah nih ya contour aja idungnya Kurang enak nih brushnya Ini masih kenceng banget ya I know that Nah terus sambil lenggu Aku mau pake blush on Si Benefit Gold Rush Dia cantik parah Tapi yang aku kurang suka tuh waktu itu karena terlalu kayak ada gold flags-nya gitu Tapi we will try Siapa tau kayak suka Dan brushnya aku pake ini This is Masamishuko yang nomor 13 Hmm, manginya enak Terus kalo dipake juga gak terlalu gold gitu sih ya Mungkin waktu itu aku ngerasa agak gold karena itu yang lapisan atas-atasnya gitu Jadi masih banyak banget Masa-masa dan aku gak suka sama sekali Kalo masalahnya blush on gue keliatan kuning cuy Oke terus untuk highlighter-nya aku pake ini Ini Fenty Beauty yang khas lah baby Jadi kita ambil aja Terus aku juga suka banget ini buat di inner corners Jadi, aduh Basah gitu loh Hasil Fenty Jadi kita ambil dikit Terus kita taruh aja Terus Ini kita hapus dulu dong ya Dan kita pakein Lipsticknya aku pake Antoinette dari Sassy This is the prettiest nude ever Terus Maaf kan sekarang kenapa aku suka banget sama warna ini Kayak bagus banget It just Oke, so Aku sekarang mau setrik aku dulu dulu semenit Terus aku bakal balik lagi And yeah Oke, so temen-temen This is the final look Gimana menurut kalian? Overall aku suka banget sama keseluruhan looknya It's very very bold Tapi it looks very very nice Dan balance gitu Dan menurut aku Si paletnya tadi yang mini light ini oke banget Terus juga untuk foundationnya sendiri Final thoughts aku adalah Setelah aku pake berkali-kali ya Foundation ini bagus As in dia itu emang beneran Ngebantu ngeratnya warna muka Terus juga finishnya cantik Tahan lama Cuman dia emang menurut aku Coverage-nya tidak setinggi itu sih Padahal Disininya itu kan dia tulisannya Full cover gitu Jadi Itu aja paling koreksi dari aku Menurut aku pribadi ya Terus ini pake baby brown Ini udah 12 jam ya Kita udah jam 10 kan tadi Kayak gini Jadi dia Pudaranya itu kayak Menurut gue sih masih bisa ditoleran sih ya Dia gak kering Kayak cracking gitu Jadi kayak orang kerikatan aja Untuk lipsticknya sendiri Aku udah Cinta banget Sama sisasi ini Formula nya enak Terus juga warnanya bagus Color payoffnya Dan dia itu cukup awet lah Di bibir Walaupun dipake-makan Blush on nya juga surprisingly bagus Dia warnanya Subtle banget Dan gak terlalu On your face gitu Jadi Kalo misalnya tips dari aku Paling ya Supaya kamu gak terlalu emas Ini top layernya Ada di swipe dulu aja Masa aku ada di Apa Di brush dulu Si lapisan warna emasnya Karena kalo gak Ntar muka kamu kayak kuning gitu Ini Si away we glow Sejujurnya aku gak Gak melihat Ada glow Yang signifikan Yang dihasilkan oleh dia Karena Sebelum-sebelumnya pun Aku pake foundation ini Tanpa pake dia Tuh hasilnya mirip Kayak gini-gini aja Cuman mungkin Harusnya hasilnya Keliatannya nanti Kalo misalnya udah dipake Cukup lama Dan ini pasti Aku gak bisa review sekarang Karena this is the first time Aku pake dia Terus untuk si Fenty beauty highlighternya Aku cinta banget sih Sama si Hasla baby ini Karena hasilnya tuh kayak Dia bikin Muka kamu keliatan Kayak basah Kayak gitu Terus bedaknya ini juga tadi Aku udah bilang Aku suka banget Parah Mirip banget sama Chanel Universal Libre Powder Lalaala itu Jadi menurut aku sih Worth to try banget Karena dia super affordable Dan hasilnya super bagus I guess that's all Thank you banget udah nonton Semoga bermanfaat Dan semoga kalian enjoy I hope to see you guys In my next video Jangan lupa subscribe Dan like video ini Kalo kamu suka And yeah I'll see you guys next time Ta-daa Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe